Saudara di tengah lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia yang masih tinggi, sejumlah kapal perang atau KRI milik TNI Angkatan Laut disiagakan. Salah satunya adalah KRI Semarang yang sempat bersandar di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. KRI Semarang yang difungsikan menjadi kapal rumah sakit ini merupakan salah satu peran TNI Angkatan Laut dalam menangani pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang belum usai hingga saat ini di tanah air membuat sejumlah pihak terus berupaya untuk membantu penanganan COVID-19 ini. Tidak terkecuali TNI Angkatan Laut yang telah mengerahkan dua kapal perangnya untuk dijadikan kapal rumah sakit penanganan COVID-19 dan juga untuk membantu penyuplian kebutuhan lainnya seperti bantuan oksigen di berbagai wilayah. KRI Semarang adalah salah satu kapal perang yang dikerahkan oleh TNI Angkatan Laut dalam membantu penanganan akibat COVID-19 yang masih menjadi pandemi di tanah air. KRI Semarang 594 memiliki spesifikasi panjang 124 meter, lebar 21,8 meter, tinggi 23 meter, berat 7200 ton, dan terdiri dari 8 deck. Selamat pagi, Pak. Selamat datang di KRI Semarang. Terima kasih. Komandan Aprilian ini melihat sekarang KRI Semarang 594 sudah dijadikan sebagai kapal rumah sakit penanganan COVID-19 seperti itu. Bisa diceritakan apa saja nih Pak yang sekarang ini sudah ada di kapal KRI Semarang 594 ini sejak menjadi kapal rumah sakit? baik sejak KRI Semarang menjadi kapal rumah sakit kita sudah disiapkan pengadaan ada 9 kontainer medis dan satu tenda isolasi. Mungkin kita bisa sama jalan, jadi tenda isolasi ini digunakan untuk pasien COVID-19 tapi yang tidak untuk perawatan, jadi isi dentil saja. Mungkin di saat kita latihan, ada personil yang terkena COVID-19 maka kita akan melaksanakan perawatan sementara di sini kemudian akan dievakuasi menuju ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan selanjutnya. Di sini ada 5 ruang, jadi 5 tempat tidur, jadi di sini sudah bertekanan negatif sehingga udara yang ada di dalam itu nanti akan keluar sebelum keluar itu akan melalui proses UV dan nepa filter sehingga udara yang dikeluarkan nanti sudah bersih dan sudah aman. Di dek bagian terbawah dari KRI Semarang ini juga terdapat fasilitas penunjang kesehatan lainnya. Jadi ini adalah ruang oksigen generator yang selama ini kita gunakan. Jadi ini ada alat untuk menghisap udara, kompresor mas, jadi udara yang dari luar itu dihisap, kemudian nanti akan dimasukkan ke tanki. Jadi di tanki ini nantilah udara yang dari luar ini kan masih basah dan ada kandungan-kandungan yang lain nitrogen dan lain-lain, itu nanti akan dikeringkan, dikeringkan kemudian dia akan masuk ke tanki oksigen. Setelah di tanki oksigen maka akan masuk ke booster, di booster itu nanti akan ditekan sampai 150 bar. Untuk satu hari kita bisa menghasilkan 72 ribu liter. Jadi kalau masyarakat umumnya kan yang di rumah-rumah itu menggunakan seribu ya, jadi kita bisa mengisi 72 tabung satu hari. Mungkin kita sama lihat-lihat, kita mau berangkat kan, kita juga sudah nyiapkan, kayak ini hamil satu, kita nyiapkan semua pemanasan, sehingga ini ya untuk mencegah kendala itu tidak terjadi. Secara umum sebenarnya peruntukannya apa KRI Semarang ini dijadikan sebagai kapal rumah sakit penanganan COVID-19? Kenapa mungkin itu ya? Kalau kenapa kan kita harus melihat bagaimana situasi negara kita waktu tahun kemarin, tentunya COVID-19 ini kan tidak terbuka. Nah sehingga, tapi waktu itu kapal ini sudah disiapkan untuk kapal rumah sakit, karena mengingat wilayah Indonesia ini banyak terjadi penjana. Jadi pimpinan sudah mempunyai analisa, sehingga menjadikan ini kapal rumah sakit, dan dilengkapi dengan 90an dokumentis ini. Kemudian di saat COVID-19 itu ditambah satu lagi ruang tenda isolasi. Dan perlengkapan ini sudah ada, cuman kemarin satu pertambahan lagi itu adalah ruang tenda isolasi bertanggungan negatif untuk penanganan persendirian yang kena COVID-19. Kalau secara umum, awalnya kapal ini adalah kapal LPG, jadi yang mempunyai fungsi itu untuk deploy kekuatan, jadi membawa pasukan, dibawa ke daerah. Namun dengan adanya ini kita masih tetap bisa, jadi tugas kita itu tetap bisa kita laksanakan untuk mendeploy pasukan dari laut ke darat, namun kita juga mempunyai fungsi tambahan, yaitu sebagai kapal rumah sakit. Sejak ditetapkan sebagai kapal rumah sakit untuk penanganan COVID-19, KRI Semarang telah bersandar di sejumlah wilayah, seperti Surabaya, Magablitum, Dumai, Jakarta, dan kapal perang buatan anak bangsa tersebut kini bersiap untuk berlabuh dan membantu penanganan COVID-19 di wilayah lainnya. Saat ini, setiap orang pasti mengharapkan agar pandemi bisa segera berakhir dan kehidupan bisa kembali berjalan dengan normal. Mari hargai seluruh kerja keras dari berbagai pihak yang menengani pandemi COVID-19 ini. Saati terus protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun.